Soal nomor tiga, seorang penari balet melakukan gerak berputar dengan momen inersia sebesar I berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudut omega. Berarti diketahui I1 sama dengan I, omega satunya sama dengan omega. Agar penari tersebut dapat memperbesar kecepatan sudut putarannya, maka yang harus dilakukan adalah, berarti kalau dia mau memperbesar kecepatan sudut putaran, berarti omega 2-nya ingin diperbesar, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti kalau misalnya kita lihat ya, dia kan rumusnya itu pakai kekekalan momentum sudut, L1 sama dengan L2, berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Berarti kalau kita mau cari I2, nah, apa I1 ini, berarti kalau kita jabarkan, kan I1 itu MR kuadrat, MR1 kuadrat dikali omega 1 sama dengan M kali R2 kuadrat kali omega 2. Nah, M itu kan nilainya sama, yang beda itu hanya jari-jari kan, R1 kuadrat omega 1 sama dengan R2 kuadrat kali omega 2. Dia ingin memperbesar nilai W, berarti W itu, dia berbanding terbalik dengan jarak, berarti kalau ingin W2-nya besar, otomatis R2-nya itu harus dikecilkan, jadi merantakan lengan agar momen inersianya bertambah besar. Kalau merantakan tangan-tangan berarti omeganya masih kecil, salah ya. B, melipat kedua lengannya di dada agar momen inersianya bertambah besar. Nah, ini baru benar, di R-nya R super kecil. C, merantakan kedua tangan, nggak, melebarkan jarak, nggak, melipat kedua lengan di dada agar momen inersianya berkurang. Kalau melipat momen inersianya berkurang, nggak tepat ya. Jadi yang lebih tepat itu B, melipat kedua tangannya di dada agar momen inersianya bertambah besar. Tunggu, coba kita cek dulu, ragu nih. Kalau misalnya, dia kan berbanding terbalik dengan R. Kalau misalnya omeganya kita perbesar, kita mau omeganya besar, berarti R-nya diperkecil. Berarti kalau R-nya kecil, otomatis I-nya juga kecil, kan. Berarti, oh ya, jawabannya berarti yang E ya, yang lebih tepat. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Jadi kan melipat kedua lengannya, berarti R-nya diperkecil. Kalau R-nya diperkecil, omeganya besar. Kalau R-nya dikecil, berarti otomatis I-nya kan juga kecil. Nah, jadi jawabannya adalah yang E.